Baik kawan-kawan, hari ini kita akan bicarakan tentang soal stand di berbagi matematika Akan kita bahas setelah yang satu ini Oke, baik kita tentunya akan bahas soal-soal stand yang berkaitan dengan matematika Kita mulai aja misalnya nomor satu Jika bumi sama dengan 45, sementara bulan sama dengan 50, maka matahari sama dengan berapa Jadi kita harus cek dulu bumi itu berasal dari mana, bulan itu berasal dari mana yang menghasilkan 45 dan 50 Ternyata kita lihat bahwa bumi sama dengan 45 itu berasal dari A sampai Z Itu dilabili dengan angka 1 sampai dengan 26 Nah, jadi kalau bumi itu berarti B-nya adalah 2 U-nya itu sama dengan 21 Kemudian M itu sama dengan 13 I itu sama dengan 9 Ini 9 ya Berarti 2 tambah 21 tambah 13 tambah 9 sama dengan 45 Sedangkan bulan itu adalah berasal dari B sama dengan 2 U sama dengan 21 L sama dengan 12 A sama dengan 1 A sama dengan 1 Dan N sama dengan 14 Jadi 2 tambah 21 tambah 12 tambah 1 tambah 14 sama dengan 50 Nah, dengan metode yang sama Maka kalau matahari M itu sama dengan 13 A itu sama dengan 1 T itu sama dengan 20 A itu sama dengan 1 Tadi H sama dengan 8 Kemudian A-nya sama dengan 1 Kemudian R-nya sama dengan 18 Kemudian H-nya sama dengan 8 A-nya sama dengan 1 Kemudian R-nya sama dengan 18 Kemudian I nya sama dengan 9 Berarti 13 tambah 1 tambah 20 tambah 1 tambah 8 tambah 1 tambah 18 tambah 9 sama dengan 71 Berarti jawabnya adalah C Kita lihat lagi Jika luas segitiga berikut adalah 216 maka C sama dengan berapa Jadi kita tahu bahwa luas segitiga siku-siku sama dengan setengah alas kali tinggi Jadi dengan menggunakan rumus ini alasnya adalah 5C kurang C berarti sama dengan 4C Sedangkan tingginya adalah 4C kurang C sama dengan berarti 3C Berarti luasnya tadi 216 sama dengan setengah kali 4C kali 3C Kalau setengah kali 4, 2 kali 3, 6 berarti 216 sama dengan 6C kuadrat Kalau sama-sama dibagi 6 berarti 36 sama dengan C kuadrat sehingga kita dapat C nya sama dengan 6 Maka jawabnya adalah A Selanjutnya kita lihat lagi berapakah 30% dari 10 per 6 Jadi caranya gampang Jadi caranya gampang 30% itu sama dengan 30 per 100 Kalikan saja dengan 10 per 6 Sehingga kita parolera 30 per 100 kali 10 per 6 Berarti hasilnya sama dengan 3 per 6 Berarti jawabnya A Selanjutnya kita lihat lagi Dari gambar berikut sebuah tangki terbesar sepertiganya Apabila diisi lagi dengan 6 liter air Maka isi tangki tersebut akan menjadi setengahnya Berapa liter kapasitas tangki itu Jadi lihat misalkan saja kapasitas tangki itu adalah X Berarti sepertiga X ditambah 6 sama dengan setengah X Supaya lebih mudah kita kali 6 aja KPK dari 3 dan 2 Yaitu kita dapat 2X tambah 36 tambah 3X Kalau 2X nya kita pindahkan ke kanan Berarti 3X kurang 2X sama dengan X Sehingga kita dapat X nya sama dengan 36 Karena kita misalkan X itu tadi adalah volume dari tangki ini Maka jawabnya adalah C Selanjutnya kita lihat lagi Jika luas warna hijau Bingkai berikut pada bingkai berukuran 20 cm x 12 cm adalah 84 cm2 Jadi yang warna hijau itu adalah 84 cm2 Maka lebar bingkai yang mengelilingi lukisan tersebut adalah sama dengan berapa Jadi kalau yang kuning ini Itu berarti kita misalkan adalah panjangnya X dan lebarnya juga X Karena sama berarti Berarti luas yang warna hijau ini sama dengan 20 kurang X Kali 12 kurang X sama dengan 84 Nah berarti kita uraikan ini menjadi X kuadrat kurang 32X Tambah 240 sama dengan 84 Kalau kita pindahkan ke kiri Maka kita dapat X kuadrat kurang 32X Tambah 156 sama dengan 0 Nah kemudian ini kita faktorkan X kurang 26 kali X kurang 6 sama dengan 0 Dari sini kita dapat X nya sama dengan 20 Dari sini X kurang 6 sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan 6 Sedangkan dari sini X kurang 26 sama dengan 0 Berarti X nya 26 Tidak mungkin Kenapa? Karena ukurannya sendiri panjang dan lebarnya masing-masing 20 kali 12 Berarti jawabnya adalah D Nah jadi itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini Soal-soal stun akan kita bahas secara berkala di channel berbagi matematika Sampai Anda nanti ludus di stun Jadi jangan lupa Anda selalu bergabung dengan Ganesa Dengan berbagi matematika Oke itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya